Terima kasih dokter Rini Saya share screen ya dok Baik dok, silakan Wah satu lagi lupa Beliau ini baru saja mendapatkan Penghargaan ya dok Sebagai penghargaan Terbaik satu Untuk kategori tenaga kesehatan rumah sakit Selamat ya dokter Siti Chandra Hampir lupa dok, padahal geres banget ya 12 November yang lalu ya dapetnya ya dok Terima kasih dok Untuk persahabatan dok Silakan Baik, terima kasih dokter Rini Terima kasih kepada Pak Nitya dan sejawat semua Yang menghadiri acara webinar ini Terima kasih atas kesempatannya Saya ditugaskan oleh Bapak Ketua Pak Nitya Ini dokter Andika untuk Membawakan tentang salah satu riset Yang diadakan secara kolaboratif Dari KSM Rehab dengan KSM Paru Tentang analisis Pengaruh dari latihan pernafasan Terhadap saturasi Oksigen dan skala BORG pada Pasien rawat inap COVID-19 Di RSUP Persahabatan Jakarta Ini sisi saya Tadi rikasan sudah disebutkan oleh dokter Rini Terima kasih dokter Rini Ini adalah Sekilas kenapa kami dari rehabilitasi medik Terutama di rumah sakit persahabatan Sebagai role model oleh tata laksana Multidisiplin tentang penanggulangan COVID-19 Saat New Emerging Disease ini datang Kepersahabatan kita ditunjuk sebagai Rujukan utama saat itu Kami dari KSM Rehab Ingin menunjukkan kolaborasi kami Untuk bahu-membahu dengan dokter spesialis Paru dan dokter spesialis penyakit Dalam serta DPJP yang Masuk dalam tim multidisiplin dalam Penanggalan COVID-19 Kami memiliki dasar keilmuan dari Bidang rehabilitasi respirasi yang bisa kami Berikan untuk membantu Mengoptimalkan penata laksanaan pasien Yang dirawat di rumah sakit persahabatan Karena saat itu kita ditunjuk sebagai Rumah sakit dengan full rujukan COVID-19 Identifikasi masalah terkait dengan COVID-19 Karena masalah ini masalah yang ideal Kemalian pertama masuk persahabatan Pertama kali gangguan restriksi Karena pengembangan kantong paru dan jaringan paru Sehingga pasien itu datang dengan sesak, batuk, lelah Dan gangguan aktivitas lainnya yang terkait Sehingga kami memutuskan untuk membantu Memberikan solusi tentang hal itu Untuk rehabilitasi respirasinya Jadi disusun video latihan pernafasan Supaya bisa membantu Memudahkan tim balik tim rehab Tim tenaga kesehatan untuk meragih Dan menjangkau pasien sejauh Banyak mungkin di dalam maupun di luar Yang diletakkan di dalam Rumah sakit persahabatan Dan bisa diakses dari manapun Latar belakangnya terkait Karena dalam manifestasi COVID ini Ada simptomatik, ada suportif Dan selain suplementasi oksigen Kemudian hidrasi Dan semua tata laksana medika mentosa Pemberian eksersis terutama Untuk test terapi Di mana kita membantu Untuk memperbaiki sistem restriksi Dari paru Bermakna dan ada hasil Di awal dari pandemi Dari literatur yang kami Telusuri di awal pandemi ini Berlangsung Kemudian kami bertujuan Seperti dengan harganya Tujuan rehabilitasi respirasi Untuk memperbaiki Status respirasi dari pasien Untuk mengurangi Walk of breathing Dan meningkatkan Kemampuan paru yang fungsional Yang saat itu bisa kita perbaiki Karena ini awal Kalau kita biarkan saja Kita tahu bahwa Kemampuan paru akan menurun Terutama untuk mengembangkan Karena kasus ini adalah restriksi Di mana semakin kedepannya Paru menjadi sulit Untuk mengembang dan mengempis Demikian ini adalah Latihan pernafasan yang disusun Yang memang secara sederhana Dibuat agar mudah diikuti Tahapannya juga Kami buat dalam suatu PPT saat itu Atau powerpoint Yang mudah diberikan ke pasien Untuk memudahkan Buna mengikuti tahapannya Bagaimana bangkit dari duduk Yang aman dan hemat energi Kemudian gerakan relaksasi Sendih bahu Kemudian dinding dada Tarik nafas Cara batuk Cara tengkurap Yang sederhana Bisa diikuti Hanya dengan melihat gambar Atau mengikuti runtutan Yang ada di dalam Rangkaian gerakan Dalam video edukasi kami Yang ditaruh di dalam Youtube rumah sakit persahabatan Tujuan dari penelitian ini Kemudian dari rangkaian video Yang kita sudah sebarkan itu Kita ingin mengetahui Sebetulnya Latihan ini berpengaruh Tidak terhadap Perbaikan pasien secara Objektif Sehingga kami mengurus Dengan kolaborasi Dua KSM Baik paru maupun rehab Untuk kekomite etik Kemudian kita mendapatkan Netical clearance Baik dari Dari FKUI Maupun dari persahabatan Untuk pengaruh Latihan pernafasan Terhadap derajat selesaknya Bagaimana Kemudian kita lihatnya Dari SPO2 Atau saturasi oksigennya Ekspansi jinding dada Skala-skala BORG Skala BORG Nanti akan kami bahas Lebih lanjut Ini adalah Yang tampak adalah Video dengan linknya Yang diritakan Dalam Kanal Youtube resmi Rumah sakit persahabatan Alhamdulillah Disitasi oleh banyak orang Dan saya harapkan Kami harapkan Membukakan salah satu Kontribusi dari Civitas Hospitalia Rumah sakit persahabatan Untuk masyarakat Konsepnya ini kita Pasien Semua saat itu Kami menggunakan Menerapkan pada pasien Yang dirawat Di bangsal melati Bangsal itu sekarang Sudah tinggal tenangan Saat itu Bangsal dalam dua lantai Kita berikan untuk pasien Yang derajat sedang berat Tapi non-kritis Yang probable maupun confirm Diberikan latihan Kemudian kita lakukan Evaluasi pre dan postnya Terhadap saturasi oksigen Kemudian diameter dinding dada Saat tarik nafas Dan buang nafas Serta skala Borg Kemudian Selanjangan penelitiannya Adalah single blind Kemudian ini dilakukan Sekitar pertengahan Akhir tahun lalu Kemudian Populasinya Tadi yang sudah diutarakan Adalah probable Dan confirm Covid-19 Skala Borg Borg itu Nama orang Jadi Johans Borg itu Membuat suatu kategori Dengan banyak hal Ada beberapa Variasi dari skala Dan soal yang dipakai Waktu penelitian itu Untuk memudahkan Kita menggunakan Soal yang sampai dengan 10 Pasien diberikan gambar Karena ada beberapa Mungkin yang kurang paham Dengan membaca Karena saat itu Dia dalam kondisi sesak Jadi lebih mudah Untuk dia untuk menunjuk Jadi dia menunjuk Di dalam gambar Yang sama Di mana posisi dia Saat ini Yang dia rasa Kemudian Saturasi oksigen Diukur dengan Alat yang sama Yang ditinggal Di zona merah Yang memang Diperlakukan Dia gunakan Untuk mengukur Kondisi saat Pasien melakukan Sebelum dan sesudah Kemudian Pengukuran ekspansi Dinding dada Dengan menggunakan Meteran biasa Untuk melihat Penilaian objektif Berapa Perubahan Dari diameter dada Pada waktu Dia tarik Nafas maksimal Sama buang Nafas maksimal Jadi pasien Semua yang dirawat Diperlukan Kriteria subjek Sekitar 32 Kemudian dilakukan Randomisasi blok Ini single blind penelitiannya Dan didapatkan Dua kelompok Dan ini adalah Karakteristik subjeknya Subjek didapatkan Usia Mayoritas Di bawah 60 tahun Saat itu Yang kami ambil Yang lebih dari 60 hanya 4 Kemudian Komorbid yang ada Adalah di Hipertensi Diabetes Tipe 2 TB paru Dislepidemia Dan yang lainnya Juga ada Tapi dalam Kondisi terkontrol Hasil akhir Perbandingan dari Nilai rata SpO2 Ekspansi Dinding dada Dan skala Sebelum dan sesudah Latihan Pernafasan Nampak 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 Pasien Yang masih bisa Diberikan latihan Diberikan latihan Mungkinan potensi Mungkinan potensial Bias ada Saat itu Kita bisa kerjakan Karena belum pernah Ada penelitian Yang melihat Objektivitas Tentang pemberian latihan Sebelum dan sesudah Kami kerjakan pada Pasien COVID Derajat sedang Sampai berat Dan bukan Derajat kritis Dan didapatkan Perbaikan untuk Saturasi Dengan Perbaikan Dari skala Broknya Ini ada Berikut ini adalah Latihan dikerjakan Kemudian ini Waktu kami Melakukan dokumentasi Saya bernama Dr. Nina Kemudian dari Dr. Pari yang lain Dr. Veni Dengan Dr. Agus Dwi Susanto Kemudian ini Beberapa latihan Untuk pasien Yang sudah Sempat kami Follow up Karena dia pulang Sebelum menjelang Empat minggu Misalnya minggu ketiga Dia pulang Kami lanjutkan Follow up-nya Ini adalah Ethical clearance Dari penelitian Yang kami kerjakan Untuk melanjutkan Itu Dalam perkembangannya Di tahun ke depannya Kami juga menambah Dengan latihan Penafasan Baik untuk anak Maupun untuk lansia Dan latihan ini pun Sudah mendapatkan Hak atas Kekayaan intelektual Yang memang Dipersembahkan Untuk rumah sakit Persahabatan Kami harapkan Aplikasi Inovasi ini Dapat dimanfaatkan Tidak hanya oleh kita Dari sivitas Hospitalia Rumah sakit Persahabatan Tapi juga untuk Halangan Di luar persahabatan Secara Langsung oleh pasien Ataupun dalam Fasilitas kesehatan Supaya dapat Ada manfaat Dari nohaz yang kami Berikan Untuk masyarakat Untuk mendampingi Layanan Baik layanan Rehabilitasi medik Atau layanan Multidisiplin Secara keseluruhan Bagi rehabilitasi Rehabilitasi respirasi Pada pasien COVID-19 Terima kasih atas Perhatiannya Waktu saya kembalikan Kepada Moderator dokter ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas